Seni dan pendidikan, inilah jalan hidup yang dipilih Sindu Lintang Pramudia. Seorang guru pengajar animasi di SMK Negeri Sebelah Semarang, sekaligus pendiri Animarchian. Hadir sejak lima tahun lalu, studio seni di Jalan Sulawesi Unggaran Timur Semarang ini, menjadi ruang bagi para pelajar yang ingin mengembangkan bakat di bidang seni. Khususnya seni lukis dan patung. Awalnya itu ketika saya mengajar, melihat anak berpotensi bahwa karyanya itu mampu layak dijual di pasar, maka siapa yang berminat, siapa yang mau, setelah pulang sekolah kita kegiatan buat karya, nanti kita jual di pasar. Yap, semua pelajaran dan pelatihan di sini diberikan secara cuma-cuma. Anak-anak tidak dipungut biaya, tapi justru bisa belajar mendapat penghasilan tambahan. Hasil karya mereka seperti lukisan, kaos lukis, hingga ragam ukiran berbahan kayu dan kelai. Dipajang di galeri khusus untuk ditawarkan kepada para pecinta seni. Di sini kami mulai menyalurkan lukis kami, dan biasanya selain untuk menyalurkan lukis, bisa jadi untuk menambah apa namanya uang saku kami. Pemasaran juga dilakukan via media sosial. Karena itulah kian hari pesanan terus bertambah. Kaos lukis adalah salah satu yang terlaris, terutama karena bisa custom alias pilih desain sesuai keinginan. Uniknya, karena di sini bikin sendiri kali ya, jadinya kan nggak mulai sablon. Jadi ini emang benar-benar dilukis dari tangan. Selain di sini tuh bahannya bagus, terus lukisannya itu bagus, kayak realis gitu. Terus tuh selain itu warnanya juga nggak mudah luntur sih. Tak hanya itu, anak didik Lintang kerap didapuk merancang kostum karnaval. Untuk satu karya adibu sana, harga jualnya bisa mencapai 3 juta rupiah. Sebagai pengajar, Lintang tidak berikan pendidikan sebatas di ruang kelas saja. Kepada anak didiknya, ia juga selalu tanamkan arti kerja keras. Supaya anak jadi pribadi yang mandiri, mampu menghadapi hidupnya dengan segala kemampuan, setelahnya multi-talent. Harapannya mereka bisa tumbuh dan berkembang menjadi seorang pekerja seni profesional. Yuda Erianto melaporkan untuk NET.